Kabupaten Banyuwangi sebelumnya hanya memiliki dua tempat Ruyatul Hilal atau pengamatan dan pemantau bulan, yakni di Pantai Pancur alas Urwau, Kecamatan Tegal Delimo, dan Gomuk Klasi, Desa Kemiri, Kecamatan Sionjuru. Namun setelah berjalannya waktu, kini bertambah satu tempat di Gunung Menyan, tempatnya di Desa Kalibarwetan, Kecamatan Kalibaru. Ruyatul Hilal atau pengamatan dan pemantau bulan yang dilaksanakan setiap bulan biasanya dilakukan di dua tempat, yakni di Pantai Pancur alas Urwau, Kecamatan Tegal Delimo, dan Gomuk Klasi, Desa Kemiri, Kecamatan Sionjuru. Namun kini, badan Hisyap dan Rukia Banyuwangi memiliki satu tempat lagi untuk melakukan pemantauan hilal, yakni di Gunung Menyan, Desa Kalibarwetan, Kecamatan Kalibaru. Dalam pemantauan hilal untuk pertama di Gunung Menyan, masuk dalam kawasan hutan kelola perumpur hutan di KPH Banyuwangi Selatan, di petak 3 CRPH Malang Sari, BKPH Genteng itu, dihadiri oleh Kepala Kemenak Banyuwangi, Ketua PCNU Banyuwangi K.I. Haji Ali Maki, atau Gus Maki, Waka ADM KPH Banyuwangi Selatan Giman, dan TNI Angkatan Udara. Pemilihan Gunung Menyan sebagai pemantau hilal yang digelar setiap bulan ini, bukan tanpa alasan. Gunung Menyan yang memiliki ketinggian 750 meter dari permukaan laut, serta pandangan luas bebas ini, harapannya bisa memantau hilal dengan mudah. Kita berharap nanti ini menjadi salah satu titik yang harus dihitungkan di skala nasional untuk menjadi markas di TNI Angkatan Udara. Harapan ke depan, dengan bertambahnya di TNI Angkatan Udara, kita berharap penuh-penuh pelaksanaan TNI Angkatan Udara yang seharusnya, seharusnya yang dilakukan setiap bulan, tapi untuk sementara ini biasa kita lakukan di awal pemantuan dan awal-awal sehari-awal kebijakan. Kawasan perdana ini disamping sebagai sumber oksigen, sebagai kawasan kompervasi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan lain yang sekali lagi, bisa memanfaatkan untuk masyarakat umat-umat di TNI Angkatan Udara. Dengan adanya kegiatan di sini, kemudian kami juga titip kepada para stakeholder dari pemerintahan agama, dari anak-anak ulama, sebisa mungkin membantu kami, mensupport, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya kristarihan. Setelah melakukan pemantau hilal untuk pertama kali, rombongan dari berbagai instansi itu kemudian meninggalkan lokasi setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan Eka, CTV